Hai guys, welcome back to my youtube channel. My name is Michi Momo. Jadi hari ini aku udah ada di salah satu restoran yang paling terkenal banget di Melbourne. Like everyone will come here, karena apa? Makanannya murah, porsinya gede banget. Itu udah yang pengen belu-belu-belu-belu gitu. Actually ini temen aku yang punya, dan sekarang aku mau nyobain. Aku udah coba, salah satu yang paling terkenal dari dia itu namanya Cheesy Boots Tuck. Cheesy Boots Tuck Cheesy Boots Tuck yang kayak kalian makan samyang punya itu lho. Ini adalah Cheesy Boots Tuck. Jadi Cheesy Boots Tuck itu keran tuh telur, terus kayak ada spicy apa namanya, ada seafoodnya dan segala macem. Kayak enak banget kalau dimakan apanya, kalau misalkan pas lagi winter. Oh my god, so good. So, I'm just gonna digain. My god, it's been a while. You see lah, Cheesy Boots Tuck, kayak cheese-nya banyak banget, terus kayak ayam-nya. So good. Hmm. Cepat sih, ya. Oh my god. Padahal aku udah makan, tapi rasanya enak banget, jadi makan terus. Ini mungkin di kameranya nggak katakan banyak, tapi ini biasanya porsinya bisa buat berempat atau berlima orang. Karena gede banget gitu loh. Kayak biasanya sama cheese-nya sampai meleleh-leleh. Oh my god. Kenapa aku suka banget tuh karena ayamnya tuh super enak banget Kayak lembut Salta tuh oh my god Selesai banget masaknya Kayak gak bisa dapet porsi yang pas See the cheese Tapi di Mabun tuh banyak banget makanan enak Cuman gak tau kenapa this one Gak ada yang bisa ngalahin deh gila Kayak makan tuh cheese Kayak ayam, sausnya Kalo di Jakarta tuh ya aku bisa Biasanya tuh bisa sampe cek ngidem banget Itu makan ini, karena gak ada di Jakarta yang senak ini Bedanya kalian akan nemungi real koreaan Jadi gitu deh So big and so good Tapi kalian kalo misalkan mau kesini Pas lagi jam makan sih yang gak pasti ini banget deh Ngantri banget Karena mereka tuh rame banget dan emang terkenal gitu loh Kalo korea makan, hindu makan, cina makan, semua makan Bukan ini dulu deh Hmm Hmm Buah kalian semua yang ngalahin ngomong Misalnya kalo makan tuh bunyi Kayak kadang-kadang kalo makanannya panas atau makanannya pedes Mau gak mau mesti buka mulut Kalo enggak cape banget di mulut tuh sakit tau Oke nasi ngeket Dan Terima kasih telah menunggu There's a bee Ah 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 I'm gonna try eat it at the soup Ah 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 Kebano Ah 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 Panas Panas Heeeen 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 Kebel gak sih kalo makan lagi winter Dingin-dingin tuh kayak ini Panas-panas hot plate Heeeen 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 Kalo enak N application Kayak dari semua soup yang ada tuh ya aku salah satu yang paling suka tuh cendul buciga ini Karena apa gak enak Terus seafood dan pedes Dan ada telor ada dalam Pangan banget sih gila makan disini Oh my god I wish mereka buka di Jakarta Apakah aku suruh temen aku buka di Jakarta ya Sebenarnya dia di sini gitu loh Bos itu di sini Di sana Kayak nasi sama soup tuh kayak It's like a perfect combination, man You cannot go wrong Aku cari ayam Koki-koki-koki Dagingnya udah mau habis guys Oh ada mobil lewat So good By the way Ini tuh kalo misalkan buka Senin sampe Sabtu Hari Minggu tuh tuh Lagi ini udah tat sih Tutup hari Minggu Serius deh guys Kalo misalkan mereka buka di Jakarta sih Wah Gue jadi bose deh Nah terus disini ya guys Kalian tau kan kalo misalkan di Jakarta Yang di Pepe Kitchen kan dia punya bucak Kan pedes banget Disini juga kalian bisa Kalo misalkan kalian suka banget pedes Dan pengen challenge You can ask them to make it super spicy They can make it too Jadi buat kalian yang suka spicy Come here Minta jadi super spicy Kalau yang aku makan sekarang sih Gak ada spicinya Karena aku mau enjoy the sauce Habis sih Wanya habis guys Habis ini balik ke Indonesia Lama lagi deh kalo misalkan mau makan ini Ini juga tinggal sayurnya doang guys Oh ada daging hati Last daging Sayur semua kayaknya gak bohong Ikan sih Sama sayur Sedang Ini juga tinggal sayurnya doang kok Sayur doang It's only vegetable No more meat Ntar minum dulu Okay thank you guys for watching Don't forget to like, comment, and subscribe To my YouTube channel And if you guys are Melbournian Please share this video Jadi biar orang-orang Kalo misalkan mau ke Melbourne Tau mereka mau makan dimana And I'll see you guys in the next episode Bye